Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Hore, 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 Anwar akhirnya ditakdirkan menang besar mengalahkan ramai orang. Anwar Ibrahim seringkali diejek, diaca, bahkan dikecam dan macam-macamlah yang dilakukan kepada Anwar Ibrahim. Tapi tahukah anda bahawa dialah Perdana Menteri yang sekarang ini amat sibuk untuk membangun Malaysia, memulihkan Malaysia daripada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Anwar Ibrahim sibuk memulihkan Malaysia. Pertama, kerana langkah syaratun. Anda pasti masih ingat, kerana langkah-langkah syaratun, langkah-langkah politik yang menyebabkan ketidakstabilan Malaysia. Selain daripada itu, kegagalan pemimpin-pemimpin, kegagalan kerajaan-kerajaan yang lepas, selepas pasca COVID-19, pandemik COVID-19, juga perlu diselesaikan oleh Anwar Ibrahim. Dan banyak lagilah yang kita nak sebut. Hutang kerajaan yang telah bertimbun-timbun diwariskan, ataupun terpaksa diwarisi oleh Anwar Ibrahim untuk dibayar, kedudukan keuangan, divisit keuangan yang tinggi, nilai keuangan fiskal kita yang agak tidak menentu, dan macam-macam lagilah. Bahkan, keyakinan para pelabur yang telah terhakis oleh beberapa rentetan, episode ketidakstabilan politik Malaysia, turut menjadi beban kepada Anwar Ibrahim. Tapi, kali ini, dipetik daripada Harapan Deli, menulis, Anwar sebenarnya terlalu perform, bukan sekadar acah-acah. Saya, secara pribadi, memang saya setuju. Dengan tajuk ini, Anwar betul-betul terlalu perform. Sehingga, kalau kita perhatikan, Anwar Ibrahim, waktu persidangan parlimen, dia ada di sana. Nah, sekejap lagi, tiba-tiba dia ada di Mesir. Tiba-tiba lagi dia ada di Jordan. Tiba-tiba pula dia ada di Amerika. Tiba-tiba dia ada di Eropa. Bukankah itu terlalu perform? Saya kadang-kadang terfikir juga, bila waktu untuk Anwar Ibrahim ini nak berehat, tidurkah, makan, minum, petang, bersantai-santai, dan sebagainya. Sedangkan, ada beberapa pemimpin daripada Parti Pembangkang, bahkan ada pemimpin Parti Pembangkang, yang baru-baru ini mahu memohon pula pasport beliau untuk dilepaskan bagi membawa keluarga bercuti. Anwar Ibrahim tak tahulah bila dia nak bercuti. Saya pun belum lagi nampak mana-mana berita yang Anwar Ibrahim nak cuti. Dia ini sibuk ke sana ke sini untuk menyelesaikan masalah negara. Jadi, betullah seperti tajuk ini. Anwar terlalu perform dan bukan sekadar acah-acah. Ditulis oleh Muhammad Fairuz Al-Qasas daripada Harapan Delhi. Kata beliau, saya ada buat status. Saya kata, disebabkan Anwar terlalu perform, maka beliau difitnah pembangkang tak ada idea nak lawan. Kecuali fitnah, tak cukup beliau. Isteri beliau, Dr. Wan Aziza Ismail sekarang pun sibuk juga difitnah oleh orang-orang tertentu. Yang kononnya, Wan Aziza bersama dalam majlis kerayaan Yahudi. Sedangkan gambar tersebut telah pun dipotong-potong. Dan kedapatan sudah pun kantoi besar memalukan diri sendiri. Banyaklah komen membanjiri. Ada ramai juga geng sebelah sana masuk dan pertikai soal Anwar terlalu perform itu. Adik, kalau kau kenalah faham konteks, ayat, dan situasi. Dr. Wan Aziza difitnah kononnya dalam majlis kerayaan Yahudi. Sedangkan kononnya Anwar acah-acah ke timur tengah. Kononnya nak tunjukkan yang perjuangan Anwar berkenaan Palestine ini lakonan saja. Sedangkan istri sendiri, geng Yahudi, kata mereka. Ditambah pula, neratif pemuda Palestine dalam rancangan KS yang kata, kononnya Anwar tidak cukup cakna soal Palestine hinggakan video tersebut dijadikan bahan sebaran fitnah pihak pembangkang. Sebenarnya, Anwar sudah terlalu perform bab Palestine ini sebagai Perdana Menteri. Sebelum perang lagi, Anwar sudah bawa isu ini dalam mesyuarat ASEAN. Dalam ASEAN pun, Anwar sebut bab Palestine beberapa kali. Sebenarnya termasuk dengan China, Korea, dan India. Hadir pula mesyuarat agung PBB cakap lagi soal Palestine depan delegasi dunia termasuklah dari Israel. Apabila berlaku serangan Gaza, Anwar umum bantuan segera 1 juta ringgit Malaysia. Masuk parlimen dalam belanjawan lagi 10 juta ringgit dan kumpul pula bersama JLC dan lain-lain RM 100 juta ringgit. Anwar segera telepon beberapa pemimpin dunia seperti Erdogan dan telepon juga Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Anwar sejarah tegas menolak gesaan Barat dan EU supaya mengecam Hamas. Malah Anwar sebut dengan berani, Kami ada hubungan dengan Hamas dulu dan sekarang. Anwar hantar delegasi ke mesyuarat khas OIC berkenan isu Palestine. Anwar sertai mesyuarat ASEAN GCC, yaitu negara-negara Teluk. Anwar juga suarakan isu Palestine. Ha! Inilah yang sangat-sangat perform. Selepas negara ASEAN lain balik, Anwar buat perjumpaan khas dengan Perdana Menteri Arab Saudi Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Bincang isu Palestine dan cuba dapatkan sokongan Arab Saudi. Saudara sekalian, selepas itu Anwar pula terbang ke Turkiye. Jumpa pula dengan Presiden Turkiye. Bincang lagi dan rancang untuk bantu Gaza. Tidak cukup dengan itu, Anwar terbang pula ke Mesir. Sebab Mesir ini yang pegang sempadan Rafa Gaza. Satu-satunya pintu masuk ke Gaza. Anwar jumpa Presiden Mesir AS Sisi. Pasti dalam perbincangan adalah untuk buka pintu sempadan seluas-luasnya supaya bantuan boleh masuk. Anda nampak negara lain, khususnya pemimpin utama negara lain buat perkara ini? Itulah sebabnya Anwar terlalu perform bab sokongan kepada Palestine. Ini bukan acah-acah. Ini tahap pergi rayu macam anak sendiri ada terperangkap di situ. Balik ke El, malam ini ada pula Anwar buat perhimpunan sokongan untuk Palestine. Aduh, Banyak betul tenaga Anwar ini. Bersungguh betul Anwar Ibrahim melakukannya. Tapi masih ada walaun yang sanggup fitnah macam-macam. Siap nak bom ajijah lagi. Otak letak mana? Dan lagi, untuk pengetahuan anda yang tidak follow media Anwar, selang masa perbincangan untuk Presiden pada setiap negara, Anwar pergi itu, macam-macam beliau lakukan. Anwar sempat juga tarik pelabur. Tanda tangan MOU. Bantu selesaikan kes-kes rakyat. Contohnya pelajar Malaysia di Al-Ansar. Jumpa rakyat Malaysia di sana. Ada jumpa ulama Al-Ansar juga. Anda buta hati lagi? Terpulanglah. Tugas saya menerangkan dan sekali, sesekali saya juga akan menyerang kepada gelongan yang melampau kata penulis artikel ini, yaitu Muhammad Fahirul Al-Qasas. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda sekalian? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!